Intro Oke baik sahabat senang sekali kami bisa kembali menyapa anda Dan seperti yang terlihat ini adalah salah satu sudut jalan utama di kawasan kota Ambon Bagi teman-teman yang pernah ke Ambon atau yang ada di Ambon Tentu sudah asing atau sudah biasa jika melihat tempat ini Ya ini adalah persimpangan jalan utama di kota Ambon Disebut persimpangan karena ada pertemuan dua jalan di satu titik Yaitu jalan paling bersejarah di Ambon yaitu jalan Patimura Dan satunya lagi jalan yang membelah kota Ambon yaitu jalan Kapitang Ulu Pahala Sekali lagi jalan Kapitang Ulu Pahala Kalau dilihat ya nampak suasana lalu lintas di kota yang kini berusia 448 tahun ini terlihat lenggang ya Dan karena ini tepat pukul 1 maka terlihat anak-anak sekolah dari SMA Negeri 6 dan dari SMA Negeri 1 yang ada di kawasan ini pulang Dan biasanya kalau jangan pulang sekolah trotoar yang ada di bibir jalan ini ramai dengan anak-anak sekolah Di persimpangan ini ada beberapa pusat akses layanan publik Seperti di depan ini ada kantor Bank Indonesia Cabang Ambon Jika dilihat dari dulu sampai saat ini nampak dari depan suasana kantor ini tak mengalami perubahan Yang berarti ya Terima kasih telah menonton! Kemudian di seberangnya ada Bank Pembangunan Maluku Beberapa tahun lalu dari luar kita tak bisa melihat langsung masuk ke dalam Karena pandangan kita akan terhalang oleh pagar Namun saat ini sudah berbeda Pagarnya sudah dibongkar jadi dari sini atau dari luar kita bisa melihat langsung ke dalam Bank Maluku Apalagi ya Kemudian di seberangnya Di seberangnya ini ada gedung keuangan Ambon atau kantor pelayanan pajak Bagi anda yang suka berurusan dengan pajak untuk sering ke gedung ini Untuk berhubungan dengan petugas pajak Jika dilihat gedungnya sudah direhak terlihat lebih bagus Jika dibandingkan dengan 5 sampai 10 tahun lalu Oke Lalu yang menjadi menarik di kawasan ini itu adalah di sinilah titik 0 kota Ambon Apa itu sebenarnya titik 0? Titik 0 adalah titik yang menjadi acuan Untuk menentukan jarak dari satu kota ke kota lainnya Atau dari satu wilayah ke wilayah lainnya Jika diperhatikan baik-baik Di tengah persimpangan jalan 4 timur ini ada garis persegi 4 Yang disilang Di tengah tanda silang itulah titik 0 Ambon Titik inilah yang menjadi acuan untuk mengukur jarak kota Ambon dengan kota-kota lainnya di Indonesia Oke sekiranya demikian dulu Jika Anda suka dengan video ini Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe Terima kasih Terima kasih